dan kalau mau jujur untuk kasus ini mungkin memang secara kepala dingin kita bisa simpulkan bahwa ini gak salah dan kita tinggal tunggu aja kasus ini selesai karena kabar es krim juga meminta agar kasus ini dihentikan dan seterusnya, meminta agar kejaksaan, tokoh masyarakat untuk bersama-sama mengadakan gelar perkara untuk menyimpulkan kasus ini secepatnya tapi kan di kasus-kasus lain, cerita soal begal ini itu banyak gitu yang korbannya melawan begalnya mati, terus si korban ini jadi tersangka, banyak cuma gak semuanya viral selamat malam para mantan selamat malam untuk semua kecurigaan dan kesalahpahaman itu sama seperti cerita banyak orang hari ini karena ada cerita kasus pembegalan di NTB, dimana ada seorang pria bernama Amak Sinta ini mau coba dibegal oleh empat orang begal lalu kemudian Amak Sinta ini melawan, membela diri dan hasilnya adalah dua orang begal meninggal dunia dan dua orang yang lain kabur jagoan Amak Sinta ini lalu setelah itu gara-gara kasus ini Amak Sinta kemudian ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pembunuhan dan gara-gara kasus ini ini kemudian menjadi bahan tertawaan dan yang seperti kita tahu warga kita itu kan sangat kreatif muncul meme video sindiran yang dianggap bahwa kepolisian ini membela begal pro-begal mungkin begalnya sudah sesuai dengan SOP sampai muncul kecurigaan-kecurigaan dan kesimpulan yang menurut saya sudah terlalu jauh yang dianggap jangan-jangan ini bosnya emang polisi ini polisi kok gak adil gak bisa membela masyarakat kok malah membela penjahat dan gara-gara kasus ini juga banyak teman-teman yang DM saya inbox meminta saya agar membahas soal ini tentu saja dengan kalimat-kalimat yang emosional kok bisa korban jadi tersangka korban kok malah mau ditahan ya karena dalam persepsi banyak orang tersangka itu sudah pasti bersalah tapi ya saya tidak ingin menghakimi kepolisian karena saya bukan hakim tapi setahu saya setahu saya nampaknya memang anggota kepolisian di daerah itu sudah menjalankan tugas sesuai dengan aturannya dengan undang-undang yang berlaku karena ketika ada kasus pembunuhan bagaimanapun ini kan pembunuhan tetap saja harus ada tersangkanya ada saksinya sebelum kemudian bisa disimpulkan apakah tersangka ini bersalah atau enggak itu emang prosedurnya untuk melakukan gelar perkara untuk menyimpulkan sebuah kasus memang harus ada tersangka dan saksinya sudah wajar tapi kalau disimpulkan orang-orang menganggap bahwa jadi tersangka ini langsung ditahan akan dipenjara dan sebagainya itu salah tersangka itu tidak harus jadi tahanan ya dia cuma diminta keterangan aja dulu nah cerita-cerita semacam ini itu mirip dengan cerita seperti anggota kepolisian di kasus KM50 dengan Laskar FPI itu mirip gitu mirip-mirip ceritanya nih karena anggota kepolisian ini itu kan hanya membela diri dia sedang menjalankan tugas bahwa dalam penanganannya ada 6 orang mati gara-gara dia membela diri secara logika kita tidak salah mereka ini tidak perlu diproses hukum kemudian jadi tersangka tidak perlu kan sama seperti kasus Begal ini tapi kan faktanya anggota kepolisian kita itu kan juga jadi tersangka dari kasus 16 KMV ini ada tersangka di sidang ada gelar perkara tapi kemudian akhirnya ditetapkan sebagai bebas tidak ditahan tidak dipenjara ya sama seperti Amak Sinta ini dia harus jadi tersangka dulu ada gelar perkara ada saksi-saksi lalu setelah itu kemudian dia ditetapkan sebagai bebas jadi ya inilah prosedur gitu aturan-aturan yang memang sudah ada di negeri ini sejak bertahun-tahun yang lalu dan itu yang kita jalankan jadi kalau ada orang kemudian menyalah-nyalahkan anggota kepolisian dianggap mereka membela begal itu mungkin itu adalah warga atau masyarakat kita yang memang masih banyak yang awam soal hukum yang tidak terlalu paham soal hukum termasuk saya juga sama karena secara logika ini tidak masuk saya pernah punya pengalaman yang serupa soal hukum di Indonesia saya kan punya truk antar barang antar kota terus kemudian satu kesempatan truk ini ditabrak oleh mobil truk ini ada masalah sudah menepi di bahu jalan sudah kasih rambu-rambu ini mobil berhenti terus ditabrak sama mobil kencang banget hasilnya adalah si pengemudi ini sakit masuk ke rumah sakit dan kemudian kritis memang ada saksi di lapangan penumpangnya dan mereka menyaksikan bilang bahwa kepolisian bahwa memang truk ini sudah berhenti cuma emang pengemudinya aja yang kecepatan atau salah atau karena faktor apa saya gak tahu udah bersaksi ini udah ngaku bahwa dia yang salah dia yang nabrak tapi tetap aja prosesnya harus masuk dulu ke polisian disita dulu truknya ada prosedurnya ada prosesnya gitu diwawancarai dulu ditanya ditanya-tanya dulu bukan langsung bebas pulang ada tahapan yang sangat panjang bahwa kemudian ada orang-orang yang beranggapan bahwa ini gak relevan lagi tidak sesuai dengan zamannya ya emang harus diperbaiki suka gak suka memang aturan-aturan atau hukum di Indonesia itu memang harus diperbaharui cuma kan masalahnya mungkin juga banyak orang yang gak tahu KUHP atau Undang-Undang Hukum yang ada di Indonesia ini yang kita gunakan sekarang itu itu kan memang warisan Belanda warisan penjajah logikanya ya logika penjajah yang mereka terangkan yang mereka yang bikin Undang-Undang gimana nah negara ini Indonesia itu sebenarnya juga sudah berusaha untuk mengubah ini sudah ada RKUHP-nya rancangan Undang-Undangnya sudah ada dan bahkan kita sudah ngebahasnya selama 50 tahun 50 tahun sampai sekarang belum bisa disahkan karena setiap dibahas direvisi dibahas direvisi mau ditetapkan itu selalu muncul demonstrasi besar-besaran di setiap daerah ya dari kalangan mahasiswa STM tiba-tiba muncul hoax di media yang kita gak tahu ini apa isunya gak ada dalam Undang-Undang ini dalam rancangan Undang-Undang tapi itu dianggap kebenaran karena diberitakan oleh semua media semua media mainstream itulah kenapa RKUHP kita tahun 2019 itu gak jadi disahkan pada ini mau disahkan di demo gak jadi sehingga sampai sekarang kita masih menggunakan Undang-Undang dari zaman penjajahan kasihan kasihan ya kasihan negeri ini kasihan kita cuma kita juga sampai sekarang kayaknya gak ada yang mau ngebelain adik-adik mahasiswa juga kayaknya cuma taunya demo aja mereka gak berpikir soal solusi dari kasus-kasus ini kalau mereka pintar kalau mereka bisa berpikir dan ketika melihat ada kasus seperti ini yang mereka lakukan bukan cuma ninyir mestinya mestinya mereka berdemo meminta kepada DPR untuk segera mengesahkan RKUHP itu dong yang harus mereka lakukan bukan cuma nuntut DPR mundur Jokowi mundur mikir coba mikir ya cuma di sisi lain saya juga punya kesimpulan yang agak unik karena saya lihat penolakan terhadap RKUHP ini itu mirip-mirip sekali dengan penolakan terhadap pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan mirip alasannya gak ada pokoknya tolak pokoknya demo pokoknya Jokowi salah selalu kayak gitu karena mungkin ini mungkin mungkin ini karena ada pihak-pihak asing yang mendanai LSM-LSM kita ormas-ormas kita dengan dana yang cukup besar untuk membuat negeri ini tetap menjadi negeri yang terikat dengan penjajahan gak bisa move on gitu ya gimana coba istana merdeka yang kita gunakan yang digunakan oleh presiden hari ini itu kan juga warisan warisan penjajahan undang-undang atau hukum yang kita gunakan hari ini di Indonesia juga warisan dari Belanda jadi meskipun secara fisik kita sudah merdeka gitu ya memori atau bayangan kita masih soal Belanda itu sama seperti kalian yang gagal move on dari mantan udah bertahun-tahun udah putus tapi dompetnya masih dompet pemberian mantan sama kayak gini gitu sama jadi ya ini harus diperbaharui harus dikritisi gitu supaya ke depan ini hukum hukum kita itu menjadi relevan dan tidak tidak menjadi bahan tertawaan gitu dan selain itu mungkin saya bisa tambahkan dari kasus pembegalan ini gitu ya untuk kasus pembegalan menurut saya ini sudah bukan kasus pencurian perampokan atau sejenisnya gitu ini sudah bisa masuk dalam kategori pembunuhan berencana gitu sehingga hukumannya mestinya itu disamakan dengan kasus pembunuhan pembunuhan berencana ya karena mereka rencanakan mereka bawa senjata tajam mau mencelakai orangnya gitu kan mau mencelakai korbannya mestinya sama seperti kasus pembunuhan tapi kan yang setau kita setau saya gitu dalam beberapa kasus itu kayaknya bukan gitu saya gak afal soal undang-undangnya gitu cuman saya lihat enggak gitu yang mau ditetapkan itu tetap maling kejahatan kriminal biasa gitu bukan pembunuhan ya orang-orang yang bisa berpikir dari sudut pandang berbeda mestinya bisa memberikan nasihat-nasihat atau masukan terkait fenomena-fenomena baru di Indonesia ini karena begal ini sekarang itu udah kayak udah kayak budaya dimana-mana ada di tiap daerah ada di Madura juga ada tuh cuman kalau di Madura itu polanya kayak gini kalau terjadi begal kemudian begalnya mati habis itu biasanya aman biasa aja gitu di daerah lain saya gak tau tapi ya ya itulah yang terjadi gitu kita harus mengevaluasi ini memperbaiki undang-undang ini dan kalau perlu kita mengadakan demonstrasi meminta DPR untuk segera mengasahkan RKUHP yang sudah dibahas selama 50 tahun lalu ya perlulah yang membahaskan profesor tokoh masyarakat tokoh agama pejabat masa ia kalah sama demonstran yang bayaran yang karena logistik mereka kemudian teriak-teriak kemudian bikin kerusuhan lalu kita mundur sih kan gak boleh kayak gini gitu dan kalau mau jujur untuk kasus ini mungkin memang secara kepala dingin kita bisa simpulkan bahwa ini gak salah dan kita tinggal tunggu aja kasus ini selesai karena kabar es krim juga meminta agar kasus ini dihentikan dan seterusnya meminta agar kejaksaan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mengadakan gelar perkara untuk menyimpulkan kasus ini secepatnya gitu ya tapi kan di kasus-kasus lain cerita soal begal ini itu banyak gitu yang korbannya melawan begalnya mati terus si korban ini jadi tersangka banyak cuma gak semuanya viral nah yang viral ini ini kemudian mendapatkan atensi dari kabar es krim dari kapolri dan seterusnya ya beruntung viral gitu kalau gak viral ini bisa bisa ditahan si amak sinta ini karena emang terbesalah kan gitu emang ngebunuh ngemudu dua orang ya itulah yang terjadi soal kasus pembegalan jadi buat teman-teman yang sudah nginbok terima kasih cuma ya ke depan kita mesti lebih tenang menganalisa setiap peristiwa jangan emosional gitu dan mengingat-ingat semua peristiwa-peristiwa yang pernah ada gitu KM50 itu kan kita tahu semua kasusnya itu pernah terjadi gitu kenapa sekarang kita menertawakan kepolisian lo anggota polisian jadi tersangka dulu kalian gak protes kan cuma saya yang protes kok bisa anggota kepolisian jadi tersangka lo orang dia cuma ngembela negara ini tapi waktu itu kan gak ada yang ngembelain gimana gitu gimana kalian jadi saya pikir itu terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe like dan komen begitulah kurang-kurang